Presiden Joko Widodo kembali meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menyederhanakan regulasi yang berkaitan dengan sektor ESDM. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri malam puncak hari ulang tahun ke-79 Pertamangan dan Energi di Jakarta Kamis 10 Oktober. Menurut Presiden, semakin sederhana aturan tersebut, maka semakin mudah investasi masuk ke Indonesia, sehingga eksplorasi meningkat dan kesempatan kerja terbuka luas. Semua yang berkaitan hal yang memakan waktu lama, berputar-putar dari meja 1 ke meja 2, ke meja 3, ke meja 4, ke meja 5, harus mulai disederhanakan. Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat simple regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing. Presiden Jokowi juga meminta kepada Kementerian ESDM untuk terus menaikkan lifting minyak nasional dan memproduktifkan sumur-sumur pengeboran yang ada. Sebab, menurut Jokowi, apabila lifting turun, hal itu akan berdampak pada pengeluaran biaya import minyak dan gas hingga ratusan triliun rupiah. Dari Jakarta Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!